Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Para pecinta burung Perkutut Erlokalem Dimanapun kita semua berada Pada Kesempatan kali ini Kami akan membahas Bagaimana Penempatan posisi sangkar yang tepat Untuk Burung Perkutut Erlokalem Tuah Keselamatan Atau untuk penjagaan rumah Itu posisi yang tepat Di sebelah mana Mari kita bahas secara bersama-sama Burung Perkutut Erlokalem Yang memiliki tuah keselamatan Yang seperti Kita lihat Secara langsung Burung Perkutut Jogoboyo Ini Posisinya yang tepat Dan yang pas Itu Adalah Posisi yang Berada Di Depan Teras rumah kita Kenapa Posisi yang tepat untuk Burung Perkutut Erlokalem Katurangan Jogoboyo Kenapa harus di Teras Karena Kita ketahui bersama Burung Perkutut Erlokalem Jogoboyo ini Tuah keselamatannya Cukup bagus sekali Dimana kita bisa Artikan semua Atau kita ketahui bersama Jogoboyo Jogoboyo itu jaga Boyo itu bahaya Jadi Artinya Burung Perkutut ini Menjaga Dari marah bahaya Jadi Burung Perkutut ini Posisinya Dia menjaga Supaya Sang pemilik Dan keluarganya Aman dan selamat Posisi yang tepat Untuk Burung Perkutut Jogoboyo Ini Adalah Di bagian Teras Teras rumah kita Dimana Disitu Awal mula Masuk dan keluarnya Aura negatif Yang akan masuk Ke rumah kita Jadi Posisi yang tepat Untuk mencegah Aura negatif Masuk Kedalam rumah kita Adalah Di Teras Di depan rumah kita Di teras Depan rumah kita Posisinya yang tepat Adalah disitu Ya memang Kalau kita Biarkan Nanti takut hilang Apa enggak Atau diambil orang Atau dijuri orang Apa enggak Sekarang zaman Sudah canggih Tinggal dipasang CCTV Itu Insya Allah Sudah aman Nah kita Pasang CCTV Di Teras kita Kan dah ketahuan Siapa yang Mau berbuat Ada yang Kita bisa Bantau Nah dari Situ untuk Mencegah Hal-hal yang Kurang bagus Tapi untuk Posisi Yang bagus Untuk burung Perkut Lokal Jogoboyo Adalah Berada di Teras depan Rumah kita Burung Perkut tersebut Kami taruh Disitu Pagi Siang Sore Dan malam Tidak pernah Kami memasukkan Sengaja Kami taruh disitu Ya semua itu Masalah keselamatan Semuanya kita Kembalikan Pada Allah Subhanallah Karena beliulah Allah Subhanallah Yang mempunyai Segaranya Baik Yang menyangkut Hidupan Dan keselamatan Kita Akan tetapi Kita sebagai manusia Diwajibkan Berusaha Burung Perkutut ini Menjadi Suatu Perantara Untuk kita Menjadi Waspada Dan menjaga Selamatan Kita Dan keluarga kita Karena kita Tidak tahu Di luar sana Ada orang Berniat bagaimana Baik maupun Buruk Di depan kita Bagus Belum tentu Di belakang kita Siapa yang tahu Isi hatinya orang Dari situ Lebih baik Kami berinisiatif Kami waspada Dan dari Sesepuh-sesepuh Kami terdahulu Kalau burung Perkutut Lokal alam Yang memiliki Keselamatan Yang bagus Seperti Jokoboyo Posisi yang tepat Adalah Di depan rumah kita Kita bisa lihat Di siang Maupun malam Posnya Dia pasti Tidur Mau manggung Mau apapun Dia berada Di bawah Sangkar Sangkar bagian bawah Sangat berbeda Ini Ini bukan Jokoboyo Dia tidurnya Di atas tangkeringan Ini juga Di atas tangkeringan Nah Itu Di atas tangkeringan Yang tengahnya Juga Di atas tangkeringan Ya Itu di atas tangkeringan Kita lihat Posnya Dia langsung Berhadapan Dengan Darah bebas Langsung Dengan Di paling ujung Di paling luar Teras rumah kami Ya Itu posisi Dari Posisi yang tepat Dari Perkutut Jokoboyo Dengan Tuah keselamatan Yang bagus Karena Kita Ketahui Bersama Tuah Dari Perkutut Katurangan Jokoboyo Dari Sesepuh Sesepuh Kita Hingga saat ini Kita masih bisa Nilai Dan masih kita Rasakan Bahwa Tuah dari burung Perkutut Tersebut Memang sangat Bagus Dan luar biasa Percaya Enggak percaya Diakin Apa Enggak Sesepuh Sesepuh Kita Kalau sudah Memberikan Wajangan Sudah Memberikan Pengetahuan Penyampaian Maupun Gambaran Pasti mereka Sudah Pernah Mengalami Hal tersebut Ataupun Mereka Sudah Melewati Masa-masa Tersebut Ternyata Setelah kami Terapkan Apa yang Mereka Sampaikan Terjebuk Dibenar Jadi Tidak Mungkin Orang-orang Terdahulu Atau Sesepuh Kita Bikin Sesuatu Omongan Ataupun Ucapan Atau Perintah Atau Anjuran Itu Tidak Serta-merta Mempunyai Tujuan Dan Kewaspadaan Pasti Mereka Memberikan Sesuatu Hal yang Bagus Kepada Kita Tidak Mungkin Orang-orang Tua Kita Itu Mau Menyurumuskan Kita Tapi Pasti Mereka Pengen Memberikan Sesuatu Yang Terbaik Buat Kita Dan Luarga Kita Supaya Selamat Luarga Kita Nyaman Luarga Kita Tentram Dan Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Buruk Atau Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Karena Daripada Kita Sudah Terlanjur Kena Lebih Baik Kita Antisipasi Atau Kita Mencegah Karena Kita Ketahui Bersama Lebih Baik Kita Mencegah Daripada Kita Menjadi Korban Itu Posisi Burung Perkutut Lokalam Jogoboyo Yang tepat Posisinya Dimana Disitu Disitulah Posisi Yang pas Dan tepat Dari Burung Perkutut Lokalam Jogoboyo Itu Posisi Yang Sangat Pas Dan Ideal Apabila Rekan Rekan Dan Teman Teman Masih Ragu Untuk Menentukan Posisi Sangkarnya Dimana Yaitu Kita Lihat Mana Tuah Keselamatan Yang Sekiranya Burung Perkutut Tersebut Bisa Memaksimalkan Apa Yang Mereka Miliki Atau Kelebihan Mereka Yang Mereka Bawa Dari Alam Liharsana Karena Mereka Mempunyai Katur Rangan Katur Tengah